Pemerintah mengejar target pemangkasan waktu sandar dan bongkar muat kapal, dwelling time dari di Pelabuhan Tanjung Priuk, menjadi 4 hari. Ambisi ini sekaligus menjadi prioritas 100 hari terakhir Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Salah satu penyebab tingginya biaya logistik di tanah air, yaitu proses pemasukan dan pengeluaran barang di pelabuhan yang memakan waktu cukup lama. Banyak persoalan yang muncul terkait dwelling time, diantaranya proses bongkar muat barang yang mencapai 10 hari, serta masalah infrastruktur di pelabuhan yang masih rumit. Penko Perekonomian Kairul Tanjung menilai banyak hal yang harus dibenahi untuk memperlancar arus barang di Pelabuhan Tanjung Priuk, antara lain infrastruktur penunjang mempercepat pembebasan lahan untuk proyek jalan tol, serta rel kereta api. Pemerintah juga akan memperbaiki manajemen lalu lintas di pelabuhan, dan membuat peraturan baru agar tidak ada kontener yang menginap lebih dari 30 hari. Banyak hal-hal yang kita harus perbaiki terkait dengan jangka waktu dan hambatan proses-proses yang ada di pelabuhan Tanjung Priuk tersebut. Tentu saudara-saudara telah mengetahui seluruhnya, dan saya telah menugaskan yang pertama adalah Wakil Menteri Perhubungan terkait dengan masih ada masalah infrastruktur. Saat ini pemerintah menyiapkan cara mengatasi masa sandar di pelabuhan, disebut sebagai quick win, dalam 100 hari terakhir masa kerja pemerintahan SBY. Sehingga harga bongkar muat pelabuhan menjadi lebih murah. Menteri Keuangan Kati Basri mengaku, untuk mempercepat arus barang di pelabuhan, pemerintah telah membuat simulasi dan minilab dualling time. Sistem ini untuk menurunkan waktu bongkar muat kapal menjadi 4 hari, dari sebelumnya 6 hari. Maka pada hari ini kita lanjutkan, karena ini akan menjadi quick wins, sebuah program quick wins dalam rangka 100 hari terakhir, pemerintah ini yang nanti akan di-lead oleh kantor Menko dan disupervisi oleh UKP 4. Tujuannya adalah menurunkan dualling time, sehingga logistik kos kita bisa menjadi lebih murah. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian itu disepakati, peraturan pendukung akan segera dikeluarkan biaya dan cukai dalam 2 pekan ke depan. Selain itu, otoritas terkait akan mempermudah pelayanan dokumen kepabeanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan mendorong efektivitas dry pot Cikarang untuk meningkatkan efisiensi. Rizki Syarif, Syahid Kutub, Berita 1, Jakarta Terima kasih telah menonton!